Saya sebagai pengguna Infinix, saya sedikit penasaran, sebenarnya Infinix itu dibuat di mana ya? Brand ini merupakan pemain baru di pasar smartphone Indonesia, dan nampaknya mereka sangat serius untuk menggarap pasar di sini. Karena baru-baru ini mereka dikabarkan sudah melakukan beberapa usaha, demi memenuhi regulasi TKDN, sebagai syarat agar mereka mendapatkan izin untuk memasarkan produknya secara resmi di Indonesia. Tapi karena masih tergolong brand yang baru dikenal, mungkin beberapa calon konsumen akan bertanya-tanya, sebenarnya Infinix itu buatan negara mana ya? Brand Infinix mulai didirikan pada tahun 2013, di mana Hong Kong menjadi markas utama mereka. Meski demikian, perusahaan ini mengklaim bahwa mereka mempunyai pusat R&D, atau riset dan pengembangan di Perancis dan Korea. Namun memusatkan untuk perakitan perangkat ini di negara China. Meskipun mereka berasal dari Hong Kong, namun kita bakal melihat bahwa perangkat yang mereka pasarkan akan memiliki keterangan Made in China pada dusnya. Jadi jangan mengira bahwa HP Infinix yang kamu gunakan itu palsu. Cuma gara-gara terdapat keterangan Made in China. Tapi kenapa Siko mesti dioper-oper begitu segala? Kenapa nggak sekalian dirakit di markasnya aja? Alasannya adalah untuk menekan biaya produksi. Jadi, perusahaan-perusahaan elektronik termasuk Infinix bakal membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak di bagian produksi. Dan dibutuhkan area yang cukup luas untuk membangun pabrik, demi memenuhi permintaan pasar. Karena itulah, perusahaan elektronik membangun pabrik di tempat negara lain, atau bekerja sama dengan perusahaan perakitan barang elektronik, yang biasanya akan menempatkan pabriknya di negara-negara dengan gaji murah, seperti misalnya, China, Vietnam, dan negara lainnya. Itulah bahasan singkat mengenai Infinix Mobility yang bisa saya bagikan di sini. Kalau ada yang harus dikoreksi, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kenapa Ya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Terima kasih telah menonton!